Pendekar Pedang Pelangi Jelit 7 Taha'aan bayangan yang Hock Biyo Pertama yang tidak lain adalah orang tua bongkok tadi berteriak seraya menyerang punggung ketua kuilpek. Hentikan bayangan kedua yang tidak lain adalah bayangan Tio Chiuin berseru pula seraya menerjang ke arah altar. Semua orang terkejut. Kejadian itu benar-benar di luar dugaan. Tak seorang pun berpikir bahwa tempat yang terjaga kuat dan rapi itu akan bisa kemasukan perusuh dari luar. Demikian pula halnya dengan para pimpinan, pendeta dan para anggota kuilpek Kok Biyo itu. Namun semua telah terjadi. Dua orang tamu undangan telah meloncat menyerang ke arah panggung. Dan penyerang itu ternyata sangat dikenal oleh para anggota kuilpek Kok Biyo tersebut karena mereka adalah Gulem si kakek penjaga kamar buku dan Nyonya Chia anggota kehormatan kuilpek Kok Biyo sendiri. Gulem. Apa yang kau lakukan ketua kuilpek Kok Biyo yang kurus kering itu membentak sambil mengelak ke samping. Chia Hu Jin, Nyonya Chia, Taha A-A-A-A-An Tanda Seru Para pendeta yang mengelilingi altar itu berteriak seraya menghadang langkah Tio Chiuin. Melihat serangan tangannya gagal, kakek bongko itu segera berputar pula ke samping untuk mengejar lawannya, tapi dua orang pendeta berjubah merah itu telah memotong langkahnya. Bahkan kedua orang itu telah menyabatkan dua pasang ujung lengan baju atau jubah mereka yang panjang ke arah dada dan kepalanya. Begitu kuat tenaga dalam yang mereka pergunakan sehingga angin pukulannya telah lebih dulu datang daripada ujung lengan bajunya. Gulem. Apakah kau sudah gila, menyerang ketua sendiri sambil menyerang salah seorang dari pendeta itu menghardik. Wu-u-u-u-us. Wu-u-u-u-us. Plak. Plak. Kakek bongko itu tidak berusaha untuk mengelak, sebaliknya ia mengerahkan tenaga ke lengannya untuk menangkis serangan tersebut. Dan akibatnya sungguh di luar dugaan masing-masing. Kedua pendeta berjubah merah itu merupakan tokoh tingkat dua di Kulilpek Kokbio, dan merupakan orang-orang kedua setelah ketuanya. Sedangkan Gulem hanyalah penjaga kamar buku. Maka tidaklah aneh kalau kedua pendeta berjubah merah tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam serangan mereka. Mereka hanya mengerahkan separuh bagian dari tenaga dalam mereka, dan semua itu sudah lebih dari cukup untuk menghentikan amukan Gulem. Dan keduanya yakin betul akan hal itu. Akan tetapi hasilnya sungguh mengejutkan. Bukannya Gulem yang jatuh tunggang-langgang akibat bentrokan kekuatan itu, tapi sebaliknya justru mereka berdualah yang terdorong ke belakang dengan kuatnya. Untunglah dalam kekagetan mereka, mereka masih bisa bertahan untuk tidak jatuh terjengkang ke atas panggung, sehingga untuk sementara mereka masih dapat menyelamatkan diri dari rasa malu yang lebih besar. Tentu saja kedua pendeta itu menjadi marah bukan main. Wajah mereka menjadi merah padam saking malu dan gusarnya. Namun ketika mereka berdua sudah bersiap sedia untuk menghukum kakek Gulem, tiba-tiba mereka terbelalak. Kakek penjaga kamar buku itu kini telah berubah bentuk maupun wajahnya. Kakek bongkok itu kini dapat berdiri dengan tegap. Sebuah bantal kecil yang dipakai untuk mengganjal punggungnya tadi tampak tergeletak di bawah kakinya. Wajahnya yang berjenggot dan berkeripu tadi kini kelihatan bersih dan gagah. Ternyata getaran udara yang diakibatkan oleh bentrokan tenaga tadi telah merontokkan tempelan-tempelan bedak kering yang dipakai untuk menyamar sebagai Gulem. Sementara itu nasib Leo Chiuin ternyata juga tidak jauh bedanya dengan Gulem palsu. Di dalam ketergesaannya tadi ternyata Chiuin juga telah melupakan pula penyamarannya sendiri. Ketika empat orang pendekta yang berada di sekeliling altar tadi mencegatnya, ia tidak peduli. Chiuin dekat saja menjenguk ke arah altar untuk melihat gadis korban itu. Gadis itu hanya mengelak saja secara refleks ketika dua orang di antara pendekta itu mendorongnya. Akibatnya dorongan itu mengenai bantal yang mengganjal perut dan dadanya, sehingga bantal itu tersembul keluar dari tempatnya. Tentu saja bentuk tubuhnya menjadi lucu dan aneh. Hah, kau bukan Chia Hujin kedua pendekta itu segera berteriak. Hei, siapa kau dua orang pendekta berjubah merah itu juga berteriak pula ke arah Gulem palsu. Kejadian yang tak tersangka-sangka itu segera merubah suasana yang semula tenang dan serius itu menjadi ribut dan panik. Para tamu yang rata-rata tak mengerti ilmu-ilmu silat itu menjadi ketakutan. Mereka menyangka kulil itu telah kedatangan musuh atau pasukan keamanan kota. Mereka segera berlarian ke arah pintu, sehingga tak ayal lagi mereka saling bertuburkan dan berdesak-desakan. Jerit dan tangis para tamu wanita tak dapat dicegah lagi. Namun keributan itu sama sekali tak mempengaruhi keadaan di atas panggung. Lelaki yang menyamar sebagai Gulem palsu dan masih tetap berhadapan dengan pendekta berjubah merah. Lelaki yang masih amat muda itu tidak segera menjawab pertanyaan lawan-lawannya. Matanya yang tajam itu justru melirik ke arah Tiociwain yang juga kedodoran penyamarannya. Sekilas dahinya yang lebar itu berkerut. Berkerut, agaknya ia merasa kaget atau heran, karena ada orang lain yang sedang menyamar pula seperti dirinya. Ada terbersih keinginannya untuk mengetahui siapa gadis itu, tapi kedua lawannya tak memberi kesempatan kepadanya. Melihat perusuh yang menyaru sebagai Gulem palsu itu tidak mempedulikan pertanyaan mereka, kedua pendekta berjubah merah itu menjadi marah bukan buatan. Berbareng mereka menerjang dari kanan dan kiri. Masing-masing tetap mempergunakan ujung lengan baju mereka yang lebar itu sebagai senjata. Mu'us! Wus! Mu'us! Hembusan angin yang amat kuat segera mengurung Gulem palsu. Begitu kuatnya sehingga anak muda itu tidak berani lagi adu kekuatan seperti tadi. Dan untuk menyelamatkan diri dari kurungan tersebut, pemuda itu cepat merendahkan tubuh serendah-rendahnya, kemudian bergeser mundur mengikuti hembusan angin pukulan lawannya. Sesaat dua pendekta berjubah merah itu terkesiap melihat gerakan anak muda tersebut. Gerakan yang dilakukan oleh anak muda itu terang sangat sulit dan merupakan bagian dari sebuah jurus ilmu silat yang sangat tinggi. Kelihatannya memang sederhana, tapi tanpa dasar dan perhitungan yang matang tak mungkin gerakan tersebut bisa dilaksanakan dengan mulus. Jelas bagi kita sekarang, pemuda itu memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Cuma mereka berdua. Tidak tahu, dari aliran atau perguruan mana lawan mereka tersebut berasal. Yang terang mereka berdua harus berhati-hati. Sementara itu di dekat mereka Tio Chiwain juga sedang menghadapi empat orang pendekta berjubah kuning tingkat tiga di kubil Pek Kok Bio itu. Karena penyamarannya sudah terlanjur kedodoran, maka Tio Chiwain juga tak ingin direpotkan oleh dandanannya lagi. Baju luar, sanggul, ganjal perut dan tempelan-tempelan bedak yang menutup sebagian wajahnya segera dibuangnya. Melihat lawan mereka sekarang berubah menjadi gadis yang lebih cantik lagi, empat pendekta berjubah kuning itu terkejut. Apalagi ketika mereka lihat gadis itu masih sangat muda sekali. Kau, kau siapa? Mengapa kau mengacau upacara kami dalam gugupnya salah seorang dari pendekta itu berseru? Seperti halnya dengan gulam palsu, sikap Tio Chiwain sekarang juga tidak setegang tadi. Kenyataan bahwa gadis yang terbaring di atas salter itu bukan adiknya membuat hati Tio Chiwain menjadi tenang kembali. Namun demikian Tio Chiwain tetap bertekad untuk menolong gadis itu. Gadis yang tak berdosa itu harus diselamatkan. Jangan kalian ributkan aku ini siapa. Lebih baik kalian melepaskan gadis yang tak berdosa itu. Kurang ajar. Kau bocah kecil ini memang sudah bosan hidup. Pergi pendekta itu tersinggung dan berteriak gusar. Tanpa basa-basi lagi keempat pendekta berjubah kuning itu lalu menyerang Tio Chiwain. Seperti teman-teman mereka yang berjubah merah, mereka pun mempergunakan lengan baju mereka yang lebar dan panjang itu untuk senjata. Bagaikan gumpalan awan yang bertebaran di udara, lengan baju mereka bergulung-gulung menimpa ke arah dada Tio Chiwain. Begitu dasyatnya tenaga yang mereka kerahkan sehingga Tio Chiwain merasa seperti ada ratusan batu besar yang hendak menimpanya. Dan kali ini Tio Chiwain tidak mau sembrono lagi seperti tadi. Dengan tangkas kedua tangannya mencabut pedang pendek yang terselip di lengannya. SRRT. SRRT. Pedang itu lalu diputarnya dengan kencang mengelilingi tubuhnya, sehingga lawan-lawannya terpaksa menarik kembali serangan mereka agar tidak terpotong oleh sabutan pedang tersebut. Tapi para pendeta itu juga tak ingin melepaskan Tio Chiwain. Untuk menanggulangi pedang tersebut mereka terpaksa mengeluarkan senjata pula, yaitu kebutan lalat yang gagangnya terbuat dari besi dan bulu kebutannya dari ekor kuda pilihan. Dengan bulu kebutan tersebut para pendeta itu ingin merampas pedang pendek Tio Chiwain. Demikianlah pertempuran terupun tak bisa dihilangkan lagi, sehingga panggung yang sempit itu menjadi terlalu sesak untuk pertempuran dua arna tersebut. Terpaksa dalam sebuah kesempatan Tio Chiwain meloncat turun ke bawah panggung. Tentu saja lawan-lawannya tak ingin kehilangan dirinya. Mereka melayang turun pula mengejar dia. Sambil melayani kurungan lawannya Tio Chiwain mencuri lihat kesekelilingnya, ke ruang kosong yang telah ditinggalkan tamu-tamunya. Gadis itu hanya melihat belasan penjaga atau anggota kuilpek kok bio di tempat itu. Mereka bersiaga penuh dengan senjata masing-masing mengurung ruangan tersebut. Tapi ia tak melihat Li Kuan di antara mereka. Kemanakah sebenarnya pemuda lihai itu? Ternyata apa yang dilakukan oleh Li Kuan juga tidak kalah sibuknya dengan Tio Chiwain maupun Gulem palsu. Pemuda itu sekarang sedang bertempur pula dengan hebatnya melawan So Gutai dan ketua kuilpek kok bio di atas genting. Jauh lebih dasyat dan lebih seru daripada pertempuran di dalam ruangan tersebut. Tadi ketika seluruh perhatian orang tertuju ke arah keributan di atas panggung, diam-diam Li Kuan melihat musuh lamanya, So Gutai bersama ketua kuilpek kok bio berusaha meloloskan diri melalui lubang genting yang terbuka. Tentu saja pemuda itu tak mau melepaskannya, dengan tangkas yang mengejar mereka. Untuk beberapa saat kedua tokoh pek kok bio itu menjadi bingung melihat Sia Wan Gwe yang telah. Mereka kenal itu bisa melompat ke atas genting mengejar mereka. Tetapi setelah Li Wan tertawa dan mengejek tingkah laku mereka, So Gutai segera mengenalnya. Buen Bu Siu Chai, pelajar serba bisa, mengapakah selalu saja mengejar-ngejar aku? Apa salahku? Kepadamu peranakan suku bangsa Mongol dan Hun itu bertanya Jari. Saudara So, siapakah yang menyamar seperti Sia Wan Gwe ini ketua pek kok bio bertanya kepada So Gutai. Dialah pemuda yang ku ceritakan dulu. Namanya Li Wan, digelari orang si pelajar. Serba bisa karena dia pandai ilmu silat, ilmu sastra, ilmu-ilmu pengobatan, melukis dan menyamar. Oh oh ketua kuil pek kok bio yang kurus kering itu terkejut. Benar, hahaha. Kalian tak menyangka, bukan? Aku pun tak menyangka pula bahwa tokoh-tokoh terhormat seperti kalian berdua ini bisa berubah menjadi pengecut yang meninggalkan anak buahnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Li Wan tertawa mengejek sambil melepaskan alat-alat penyamarannya. Bangsat! Kau benar-benar sombong. Kau kira aku takut mendengar namamu, hah ketua kuil pek kok bio itu tersinggung dan menjeret berang. Selesai mencopoti semua alat yang ia pakai untuk menyamar, Li Wan bertolak pinggang. Hehehe, kalau kau memang tidak takut, mengapa kau harus melarikan diri? Kurang ajar. Bocah bermulut lancang. Lihat kebutanku sambil berteriak marah ketua kuil pek kok bio itu mengeluarkan kebutan dan menyerang Li Wan. Bulu kebutan yang lemas itu mendadak menjadi kaku seperti sikat baja dan menusuk ke ulu hati. Tapi dengan lincah Li Wan menggeliat ke samping, kemudian balas menyerang dengan tusukan jari tangannya. Cuuus! Jari itu melesat ke arah ketiak lawannya. Ketua pek kok bio semakin gusar. Kebutan yang gagal mengenai lawannya itu ia tarik ke atas, kemudian ia sabetkan mendatar mengarah ke kepala Li Wan. Dan kali ini bulu kebutan itu telah berubah menjadi lemas kembali seperti cambuk. Ta-a-a-ar. Bulu kebutan itu melecut udara kosong, karena Li Wan telah lebih dulu menundukan tubuhnya. Bahkan sambil menundukan tubuhnya pemuda itu masih sempat membalas pula. Siku kanannya terayun menghajar lutut lawannya. Dengan tergesa-gesa ketua kubil pek kok bio itu membuang tubuhnya ke belakang. Pra-a-a. Dua buah genting hancur terijak kakinya. Dan tubuh yang kurus kering itu terguling ke kiri hampir jatuh. Untunglah sogu tak cepat menyambar ujung jubahnya. Bedebah! Kau memang harus dibunuh untuk menutupi perasaan malunya ketua kubil pek kok bio itu mengumpat-umpat. Sudahlah. Mari kita lawan bersama-sama akhirnya sogu tai yang lihai itu menawarkan diri. Baik. Marilah ternyata ketua kubil pek kok bio itu menyahut tanpa malu-malu lagi. Namun sebelum pertempuran itu dilanjutkan kembali, tiba-tiba di halaman depan terdengar suara ribut-ribut pula. Sogu tai dan ketua kubil pek kok bio saling pandang dengan wajah kaget, lalu menatap liuan dengan curiga. Kau membawa teman sogu tai mengeram. Liuan tercengang. Tapi di lain saat bibirnya kembali tersenyum. Kau jangan mengada-ada. Bukankah itu suara para tamu yang lari ketakutan? Kau jangan mencari-cari alasan untuk melarikan diri ejeknya pedas. Bangsat sombong ketua kubil pek kok bio mengumpat. Tapi sebelum orang kurus kering itu melompat menerjang liuan, mendadak dari bawah genting meloncat tiga orang berjubah kuning. Suhu. Kuil, kuil kita diserbu gerombolan pengemis. Mereka telah masuk ke halaman dengan suara gugup. Mereka bertiga melapor kepada ketua kuil pek kok bio. Hah? Gerombolan pengemis. Pengemis dari mana sogu tai menyahut dengan suara geram. Tampaknya mereka dari perkumpulan Tiatung Kaipang. Tiatung Kaipang ketua kuil pek kok bio berdasah cemas. HMMH, kalau begitu, cepat kalian siapkan saudara-saudara kalian untuk menghadapi mereka. Sebentar lagi aku datang. Tak heran kalau ketua kuil pek kok bio itu merasa cemas. Perkumpulan Tiatung Kaipang, perkumpulan pengemis bertongkat besi, memang sebuah perkumpulan yang amat disegani di daerah selatan. Belasan tahun yang lalu ketika masih dipimpin oleh Tiatung Lokai, perkumpulan pengemis tersebut benar-benar mengalami kejayaannya. Sedemikian kuat dan besar anggota mereka waktu itu sehingga perkumpulan mereka terpaksa dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah selatan dan utara aliran sungai Yangtseh. Daerah di sebelah selatan sungai Yangtseh dipimpin oleh Tiatung Lokai, sedangkan di sebelah utara sungai Yangtseh dipimpin oleh Tiatung Hangkai, pengemis gila. Bertongkat besi. Mereka berdua adalah saudara seperguruan. Dan sekarang, meskipun perkumpulan itu tidak sebesar dan sekuat dulu lagi, namun sisa-sisa kebesarannya masih tetap melekat di hati kaum persilatan. Begitu pendeta-pendeta berjubah kuning itu pergi, ketua kuilpek kok bio kembali menghadapi liuan. Huh! Ternyata kau bersekongkol dengan pengemis-pengemis busuk dari Tiatung Kaipang. Liuan menjadi marah juga akhirnya. Kau jangan mencampur adukan urusanku dengan urusan Tiatung Kaipang. Aku tidak mengenal mereka, dan mereka juga tidak mengenal aku. Kalau kebetulan sekarang mereka datang ke sini bersamaan dengan kedatanganku, hal itu berarti bahwa kuilmu ini memang mempunyai banyak musuh. Tutup mulutmu orang tua itu menjadi marah. Demikianlah pertempuran tak bisa dihilangkan lagi. Liuan dikeroyok ketua kuilpek kok bio dan so gutai. Mereka bertempur di atas genting dengan ginkeng mereka yang tinggi. Di dalam cahaya bulan yang gilang gemilang tubuh mereka berkelebatan ke sana kemari bagaikan burung malam yang sedang berebut mangsa. Ketua kuilpek kok bio tetap memegang kebutannya, sementara so gutai telah mengeluarkan ruyungnya pula, tapi liuan tetap mempergunakan tangan kosong untuk melayani mereka. Meskipun demikian pemuda itu tidak tampak di bawah angin. Malahan seringkali pemuda itu bisa menindih permainan senjata lawannya. Anak stan. Anak gila. Siapakah sebenarnya kau ini? Siapakah gurumu karena kesalnya ketua kuilpek kok bio itu mengumpat-umpat tiada habisnya? Liuan tertawa lepas. Kau ingin mengetahui siapa aku dan siapa guruku? Hahaha, mudah sekali. Desaklah aku. Paksalah aku untuk mengeluarkan ilmu silatku yang sejati. Nanti kau akan mengenalnya. Baik. Hati-hatilah. Ketua kuilpek kok bio itu lalu memberi tanda kepada so gutai. Bersama-sama mereka menerjang liuan. Sambil mengibaskan kebutannya ketua kuilpek kok bio itu menebarkan tepung kuning berbau wangi ketubuh liuan. Dan serangan tersebut segera dibantu pula oleh so gutai. Raksasa monggol itu menyabetkan ruyungnya ke bawah, sementara tangannya yang lain mengayunkan belasan batang paku kecil ke arah kepala, dada dan perut liuan. Tampaknya mereka berdua memang benar-benar ingin mendesak pemuda itu. Serangan yang bertubi-tubi itu memang membuat liuan kewalahan, tapi pemuda itu masih tetap bertahan untuk tidak mengeluarkan ilmu andalannya. Dengan berjungkir balik sambil berkali-kali mengibaskan lengan bajunya, pemuda itu berusaha mengelak dan menyingkirkan paku-paku serta tepung beracun yang mengurung dirinya. Tapi so gutai dan ketua kubilpek kokbio sudah bertekad untuk memaksa liuan mengeluarkan ilmu andalannya. Belum juga pemuda itu mampu membebaskan dirinya, mereka telah menyusulkan pula serangan yang lain. Bulu kebutan ketua kubilpek kokbio itu tiba-tiba meledak ketika disabetkan, dan sejumput bulu pada ujungnya mendadak putus, lalu menebar ke arah liuan. Sedangkan so gutai dengan tenaga dalamnya yang kuat memutar-mutar ruyungnya sekuat tenaga. Kini liuan memang tidak memiliki kesempatan untuk mengelak lagi. Dalam keadaan sibuk menghindari serangan paku dan taburan tepung wangi itu, dia tidak mungkin bisa mengelakkan dua serangan tersebut. Apalagi putaran ruyung so gutai itu benar-benar ganas luar biasa. Dalam keadaan seperti itu liuan memang dipaksa untuk mengeluarkan kesaktiannya. Tanpa memergunakan jurus-jurus silap tingkat tinggi tak mungkin seseorang dapat melepaskan diri dari hujan serangan seperti itu. Dan hal itu memang dilakukan oleh liuan. Ketika akhirnya pemuda itu merasa tidak dapat menghindar lagi, tiba-tiba ia memutar tubuhnya seperti gasing. Dan pada saat itu pula sekonyong-konyong dari telapak tangan liuan meniup angin pusaran yang amat kuat, berputar seperti puting. Beliung, yang melanda dan melontarkan kembali semua benda yang mendekati dirinya. Begitu dasyatnya hembusan angin yang keluar dari telapak tangan pemuda itu, sehingga tidak cuma paku, tepung wangi, dan bulu kebutan saja yang terpental balik, tapi tubuh ketua Pek Kok Byo dan So Gutai pun ikut terdorong mundur pula dengan kuatnya. Bahkan tumpukan genting yang terinjak oleh pemuda itu turut tersibak dan terlempar kemana-mana. Dan sebagian di antaranya jatuh ke bawah menimpa panggung upacara. Semuanya terkejut. Tidak terkecuali gulam palsu yang masih bertempur seru melawan dua pendeta berjubah merah itu. Pecahan-pecahan genting yang berjatuhan dari atas itu memaksa dia berjumpalitan ke arah haltar untuk menyelamatkan gadis korban yang masih terbujur diang di tempat tersebut. Sekali sambar pemuda itu berhasil menyingkirkan tubuh telanjang itu dari malapetaka. Bergegas pemuda itu melepaskan baju luarnya dan mengenakannya pada tubuh gadis itu. Kemudian dengan geram pemuda itu menatap ke atas panggung kembali. Tapi kedua lawannya tadi telah menghilang. Demikianlah pula halnya dengan anggota-anggota Pek Kok Byo lainnya. Ruangan itu telah kosong. Tinggal gadis yang menyamar sebagai Chia Hu Jain bersama lawan-lawannya saja yang masih berada di sana. Pemuda yang menyamar sebagai gulem itu menatap ke atas genting. Ia tidak tahu siapa yang sedang berlaga di sana. Namun mendengar deru angin dasyat yang menggetarkan bangunan gedung itu ia percaya tentu ada orang sakti di atas genting. Tak terasa matanya menatap ke arah Tio Chiuin kembali. Tampaknya gadis itu juga membawa teman pula. Mungkin gurunya. Dia juga bermaksud menolong licu. Eh keem, siapakah dia pemuda itu berkata di dalam hatinya. Pemuda itu lalu melangkah ke jendela dan melongo ke halaman. Di dalam cerahnya sinar rembulan ia melihat pertempuran yang kacau balau di sana. Ah, teman-teman dari Tiatung Kaipang benar-benar telah datang. Aku tinggal merawat dan mengurusi licu saja sekarang, desisnya gembira. Pemuda itu lalu kembali lagi ke dalam. Sambil bersilah di dekat gadis yang ditolongnya, pemuda itu memusatkan seluruh pikiran dan perasaannya. Jari-jarinya yang telah terisi tenaga sakti itu lalu menotok dan mengurut beberapa jalan darah di tubuh gadis yang baru saja ditolongnya tersebut. Peluh mengalir membasahi dahi dan lehernya, tapi pemuda itu tak mempedulikannya. Tangannya terus sibuk mengurut di sana-sini. Tubuh yang terpaku diam seperti patung itu tiba-tiba bergerak. Mula-mula bola matanya melirik ke kanan dan ke kiri, lalu kepalanya menoleh pula ke kanan dan ke kiri. Demikian melihat pemuda yang duduk di dekatnya, gadis itu tiba-tiba bangkit dengan kaget. Tak terduga tangannya melayang menampar pipi gulam palsu beberapa kali. Plaak! 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 Lalu dengan isak tertahan gadis itu melompat berdiri hendak berlari meninggalkan tempat itu. Tapi begitu sadar bagian tubuh bawahnya tak mengenakan apa-apa gadis itu segera mendekam kembali dengan tergesa-gesa. Dan tangisnya pun segera meledak pula dengan hebatnya. Kau jelek! Kau jahat! Kau apakan aku tadi? Uhuhuhuhu! Pemuda yang menyamar sebagai gulam palsu itu beringsut, namun tidak berani terlalu dekat. Dengan sedih ia memandang gadis yang sedang menangis itu. Tangannya mengusap-usap pipinya yang bengkat. Licu sumoy! Aku tidak berbuat apa-apa kepadamu. Percayalah! Aku tahu kau membenciku. Tapi apa daya, Suheng telah mengutus aku untuk membawamu pulang. Maafkan aku! Tanda petik! Tak terduga tangis perempuan itu malahan semakin menjadi-jadi. Bohong! Kau bohong! Kau tentu telah menculik aku. Kau tidak bisa mendapatkan aku secara wajar, maka kau lalu menculik aku. Memperkosa aku! Uhuhuhu! Tidak, sumoy aku tidak serendah itu. Aku justru. Yang menolongmu dari cengkeraman pendeta-pendeta. Bek kok bio ini. Lihatlah! Pertempuran antara kawan-kawan kita kaum Kaipang melawan penculikmu masih berlangsung. Gadis yang bernama Licu itu tersentak kaget. Kaipang? Kau maksudkan perkumpulan Tiatung Kaipang? Ada apa mereka itu di sini serunya tak percaya. Otomatis tangisnya berhenti, dan tinggal sedu sedan saja. Pemuda yang baru saja menyamar sebagai gulem palsu itu menghela nafas panjang. Sumoy, ketahuilah. Kau telah diculik oleh pendeta ku Wilpek kok bio ini untuk dikorbankan kepada Dewi Bulan. Untunglah aku dapat melacak jejakmu, sehingga dengan pertolongan kawan-kawan kita dari Tiatung Kaipang aku bisa membebaskanmu. Lihatlah di luar, kawan-kawan kita masih bertempur melawan orang-orang pek kok bio ini. Gadis itu memandang ke jendela sebentar, lalu menunduk kembali. Wajahnya yang cantik manis itu masih tampak marah dan kesal. Kau jangan melihat aku saja. Karikan kembali pakaian ku mentaknya kaku. Eh, babaik, Sumoy dengan gugup pemuda itu menjawab, lalu berlari ke atas panggung untuk mencari pakaian Sumoynya tadi. Sekilas pemuda itu menoleh ke pertempuran yang masih berlangsung antara Tio Chiuin dan empat orang pengeroyuknya. Dengan sepasang pedang pendeknya gadis itu menghadapi lawan-lawannya yang garang. Pedangnya berkelebatan mengelilingi tubuhnya, seakan-akan sedang merangkai sebuah pagar besi yang menutup dan melindungi seluruh bagian tubuhnya. Dan dalam waktu dan kesempatan yang tepat, pagar besi itu tiba-tiba terbuka untuk balas menyerang lawan-lawannya. Permainan pedang gadis itu sangat rapi dan kuat, baik pada saat menyerang maupun bertahan. Ilmu pedang gadis itu agak aneh. Biasanya orang selalu mengandalkan kelincahan dan kecepatannya dalam bermain pedang, tapi gadis ini ternyata tidak demikian. Dia justru selalu bertumpu pada kuda-kudanya yang kuat dan gerak pergelangan tangannya yang lues. Rasanya seperti tidak bermain pedang, tapi sedang menulis atau menggambar saja. Gerakan-gerakan pedang Tio Chiu In memang sangat berlainan dengan gerakan ilmu pedang pada umumnya. Selain tidak mengandalkan kecepatan maupun kelincahan gerak, permainan pedang Tio Chiu In juga tidak mengandalkan ketajaman mata pedang pula seperti halnya ilmu-ilmu pedang umumnya. Ilmu pedang hokhang tiam hiyat milik Tio Chiu In justru bertumpu pada kelihayan memainkan ujung pedangnya. Dengan keluasan serta keterampilan pergelangan tangannya, ujung pedang pendek itu mampu menusuk, menoreh, mengungkit, mencongkel dan mengukir tubuh lawan, tanpa membutuhkan ancang-ancang. Maka tidak mengherankan bila keempat pendekta berjubah kuning itu menjadi kebingungan melayani Tio Chiu In. Semula mereka berempat sangat berbesar hati karena merasa dengan kebutan mereka itu mereka akan segera bisa menundukkan ilmu pedang gadis tersebut. Senjata kebutan yang bergagang pendek dengan juntai rambut panjang itu benar-benar sebuah senjata yang cocok untuk menundukkan pedang. Ketajaman mata pedang takkan berguna menghadapi juntai rambut yang lemas. Sebaliknya juntai rambut panjang itu akan dengan mudah mebelit batang pedang dan merampasnya. Akan tetapi permainan pedang Tio Chiu In yang aneh dan tidak umum itu ternyata sangat sulit untuk ditundukan. Bahkan sebaliknya mereka berempat sendirilah yang menjadi kebuakan melayani ilmu pedang gadis itu. Padahal kalau diukur, kepandayan gadis itu terpaut banyak dengan mereka. Gadis itu hanya menang sedikit bila dibandingkan dengan masing-masing dari mereka. Tapi ilmu pedang aneh itulah yang membuat gadis itu sulit dihadapi. Demikianlah, pertempuran antara Tio Chiu In dan empat orang pengeroyuknya semakin tampak seru dan menegangkan. Untuk beberapa saat sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Tio Chiu In sendiri sangat sukar memecahkan kepungan lawan-lawannya, tapi sebaliknya keempat pendekta tersebut juga sulit menundukan gadis yang masih muda belia itu. Mungkin cuma daya tahan mereka berlimalah. Yang akan menentukan akhir dari pertempuran tersebut. Sementara itu pecahan kayu dan genting yang berjatuhan dari atas semakin lama semakin banyak pula, sehingga atap ruangan itu lambat laun tinggal kerangkanya saja. Akibatnya orang yang sedang berlaga di atas genting itu lalu menjadi kelihatan dari bawah. Tapi pertempuran mereka memang tinggal menunggu saat-saat akhir saja. Setelah Liu Wan mengeluarkan kesaktiannya, So Gu Tai dan Ketua Kubil Pek Kok Byo itu sama sekali tak mampu melawan lagi. Dengan ilmunya yang dasyat, yang mampu menimbulkan gejolak angin pusaran yang amat kuat, pemuda itu sama sekali tak bisa didekati lagi. Bahkan dengan pukulan-pukulan jarak jauhnya, Pekong Chiang, yang ampuh, pemuda itu dapat membunuh lawan-lawannya setiap saat. So Gu Tai menyadari bahaya tersebut. Oleh karena itu pula, meskipun keadaannya sangat sulit, otaknya selalu mencari kesempatan untuk meloloskan diri dari tempat itu. Dan kesempatan itu akhirnya memang ia dapatkan. Suatu saat ketika rekannya, si Ketua Kubil itu tak mampu mengelak lagi dari sambaran pukulan Liu Wan, So Gu Tai pura-pura memberi pertolongan. Tubuh kurus kering itu dipeluknya agar tidak terbanting ke bawah. Tapi bersamaan dengan saat itu juga tangan kirinya menghajar genting di bawahnya. Hingga ambrol. Seperti tidak disengaja tubuhnya yang besar itu terjeblos ke bawah. Namun ketika Liu Wan mencoba mengejar dirinya, So Gu Tai cepat melemparkan tubuh Ketua Kubil Pek Kok Bio yang ada di dalam pelukannya itu ke arah Liu Wan. Terpaksa Liu Wan menghantam sekali lagi tubuh Ketua Kubil Pek Kok Bio itu dengan Pekong Chiangnya. Buuk. Tubuh kurus kering itu terhempas ke samping, membentur dinding dan terkulai di atas genting. Darah segar tampak mengalir dari mulut orang tua itu. Liu Wan cepat melongok ke lubang genting di mana So Gu Tai tadi meloncat turun, tapi buruannya itu sudah hilang. Di bawah hanya terlihat pertempuran antara Tio Chiuing melawan empat orang pengeroyuknya. Ketika pemuda itu bermaksud membantu gadis tersebut, sekonyong-konyong terdengar suara menahannya. Liu Wan, tunggu. Pemuda itu mengurungkan niatnya. Dilihatnya Ketua Kubil Pek Kok Bio itu masih bisa bergerak. Matthew yang sudah hampir kehilangan cahayanya itu menatap ke arah dirinya. Kau benar, anak muda. Aku sekarang tahu siapa. Dirimu. Kau, kau, huk, huk, kau, huk, ooo, gah. Ternyata orang tua itu tak kuasa meneruskan perkataannya. Kepalanya terkulai, nyawanya. Melayang. Liu Wan menghala nafas, kemudian melompat turun melalui lubang tadi. Belum juga kakinya menyentuh lantai seseorang telah membentaknya. Kau, siapa? Liu Wan cepat membalikan tubuhnya. Di depannya berdiri sepasang muda-mudi dalam sikap siap sedia untuk berkelahi. Mereka adalah gulam palsu dan licu, yang kini sudah mengenakan pakaiannya kembali. Oh, 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 nona adalah gadis yang hendak dikorbankan tadi. Begitu memandang licu, Liu Wan segera menyapa ramah. Pemuda yang menyaru sebagai gulam itu mengerutkan keningnya. Hatinya sedikit cemburu mendengar pemuda tampan itu menyapa sudoinya. Kau siapa? Tanyanya kemudian dengan suara kaku. Liu Wan tersenyum. Dan pemuda itu memang ganteng sekali kalau tersenyum, hingga gulam palsu itu semakin cemburu dibuatnya. Saudara tidak perlu khawatir kepada saya. Saya adalah teman gadis yang sedang bertempur itu. Kami berdua bermaksud menolong nona ini dari kebiadaban orang-orang Pek Kok Bio. Liu Wan menerangkan maksudnya berada di tempat itu. Pemuda yang menyaru sebagai gulam itu menyeringai malu. Maaf, kalau begitu kami berdua sangat berhutang budi kepada Tuan. Ehem, kami berdua adalah kakak beradik seperguruan. Namaku Kujingsan, sedangkan sumoiku ini bernama Song Licu. Bolehkah kami mengetahui nama Tuan katanya kemudian dengan suara lantang dan tegas. Li Wan membalas penghormatanku Jingsan dan Song Licu. Ah, jangan sungkan-sungkan. Aku, Li Wan, memang telah lama bermusuhan dengan pimpinanku Pek Kok Bio ini. Kebetulan saudara perempuanku juga hilang, sehingga aku yang curiga kepada pendepta jahat itu lalu mencarinya ke sini. Tapi ternyata Nona Licu yang diculik oleh mereka, bukan adikku. Tanda petik. Kujingsan dan Song Licu terkejut. Jadi adik Tuan juga diculik orang Kujingsan bertanya kaget. Li Wan mengangguk, lalu memandang keluar jendela. Apakah saudaraku yang membawa kaum Kaipang itu katanya mengalihkan pembicaraan? Benar. Antara kami dan perkumpulan Tiatung Kaipang memang bersahabat erat. Guru kami sangat dekat dengan pimpinan mereka, Kujingsan menerangkan. Baiklah. Kalau begitu saya akan membantu temanku itu dahulu. Silakan saudaraku dan Nona Song melihat di luar, mungkin orang-orang Kaipang itu ingin bertemu dengan kalian. Setelah merangkapkan kedua tangannya di depan dada Li Wan lalu melangkah menghampiri Arna. Pertempuran Tio Chuyin. Dan gadis ayu itu segera menyambutnya dengan damperatan. Tuako, kemana saja kau tadi? Aku sampai kewalahan memecahkan kepungan pendekta-pendekta jahat ini. Li Wan berhenti di luar Arna dan tidak segera terjun membantu Tio Chuyin. Dengan tenang pemuda itu menonton pertempuran sambil bersilang tangan di atas dada. Akan tetapi sikap itu justru menggetarkan hati empat orang pendekta berjubah kuning tersebut. Apalagi ketika pemuda itu bercerita kepada Tio Chuyin tentang kedatangan orang-orang Kaipang dan kematian ketua Kuilpek Kok Biyo, empat orang pendekta tak bisa lagi menguasai hatinya. Mereka menjadi ketakutan dan putus asa. Kau, bohong. Kau berusaha memengaruhi kami salah seorang dari pendekta itu berteriak. Li Wan tertawa. Kau tak percaya. Lihatlah di atas genting. Kau akan melihat mayat ketuamu. Nah, itu lihat. Tangan dan kaki yang terjulur keluar dari lubang genting itu, bukankah tangan dan kaki ketuamu? Atau, kalian ingin menyaksikan dulu mayat-mayat kawan kalian yang dibantai oleh orang-orang Kaipang di luar sana? Ucapan yang bernada ejekan dan ancaman itu ternyata besar sekali pengaruhnya. Suasana ruangan yang sepi, keributan di luar gedung, dan hancurnya sebagian besar atap dan genting ruangan itu, benar-benar membuat empat pendekta itu percaya akan. Ucapan Li Wan tersebut. Otomatis semangat dan keberanian mereka menghilang. Tak ada keinginan mereka untuk melawan lagi. Aku menyerah orang yang paling tua di antara mereka kemudian berseru sambil melompat mundur. Senjatanya dibuang. Ternyata yang lain pun mengikuti pula langkah pendekta tertua tersebut. Mereka meloncat mundur dan membuang kebutan mereka. Tio Chi Wain juga tidak mengejar mereka lagi. Dan gadis itu semakin kagum pada kecerdikan Li Wan. Tanpa turun tangan pemuda itu ternyata bisa menundukkan perlawanan mereka. Li Wan lalu mengumpulkan senjata-senjata mereka, lalu menaruhnya di atas meja. Coba dua orang di antara kalian pergi ke atas genting untuk mengambil mayat ketua Pek Kok Byo perintahnya kepada pendekta yang tertua tadi. Baik. Demikianlah pertempuran di dalam gedung itu sudah selesai. Kini tinggal pertempuran teru di halaman, antara anak buah kulil Pek Kok Byo melawan orang-orang dari Kaipang. Ku Jing San dan Song Li Chu yang telah turun di halaman depan tampak mengamuk dengan hebatnya. Tak seorang pun anak buah kulil Pek Kok Byo yang mampu menahan pukulan dan tendangan mereka. Mayat-mayat dari kedua belah pihak telah bergelimpangan, terutama orang-orang dari kulil Pek Kok Byo. Berhenti semua. Seperti seorang panglima perang, Li Wan berseru sambil berkacak pinggang di atas tangga pendapa. Di belakangnya tampak empat pendekta berjubah kuning, di mana salah seorang di antaranya tampak membawa mayat ketua kulil Pek Kok Byo. Tio Chiuin mengawasi mereka dari samping dengan pedangnya. Suara bentakan Li Wan itu disertai oleh Lwe Kangnya yang tinggi, maka tidaklah mengherankan bila suaranya dapat mengatasi gaduhnya suasana di tempat tersebut. Bahkan demikian kuat getaran suaranya sehingga mampu mengguncang jantung setiap orang yang berada di halaman itu. Tak terkecuali Ku Jing San dan Song Li Chu sendiri. Pertempuran pun berhenti dengan tiba-tiba. Semuanya memandang ke atas tangga pendapa seperti terkesima. Dengan takjub mereka menatap Li Wan yang sangat berwibawa itu. Saya harap semuanya menghentikan pertumpahan darah ini. Lihat. Orang yang menjadi biang keladih pertumpahan darah malam ini telah mati. Oleh karena itu semua anggota kulil Pek Kok Byo harap meletakkan senjata masing-masing Li Wan berteriak sekali lagi. Melihat tokoh-tokoh mereka telah menyerah, bahkan ketua mereka juga sudah meninggal, maka seluruh anggota kulil Pek Kok Byo yang masih hidup lalu membuang senjata mereka pula. Mereka diam. Dan menurut saja ketika digiring lawan-lawan mereka ke pendapa. Beberapa saat kemudian terjadi kesibukan di ruang pendapa yang luas itu. Kujingsan dan beberapa tokoh Kaipang tampak mengatur tawanan dan kawan-kawan mereka sendiri. Beberapa orang ditugaskan untuk mengumpulkan orang-orang yang terluka dan yang menjadi korban di dalam kemelut tadi. Demikian sibuknya mereka sehingga mereka seolah-olah melupakan Li Wan dan Tio Chiu Yang yang secara diam-diam meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan terdengar tentang suara lonceng dua kali, pertanda waktu telah menunjukkan pukul dua malam. Langit terang-benderang, sehingga rembulan penuh yang telah jauh bergulir ke arah barat itu bebas menebarkan sinarnya ke seluruh permukaan bumi. Semua jalan-jalan yang membelah kota Heng Chiu tampak sepi, sama sekali tidak mencerminkan bahwa seharian tadi orang baru saja bersukaria menyambut kedatangan tahun baru. Malam ini semua orang tampaknya benar-benar ingin mengasuh setelah seharian penuh mereka tak beristirahat. Yang masih kelihatan hidup dan bergerak di jalan-jalan itu hanyalah hewan-hewan piaraan seperti anjing, kucing dan lain sebagainya. Mereka masih berkeliaran di jalan-jalan untuk mengais sisa-sisa makanan yang dibuang orang di pinggir jalan. Tampaknya penduduk kota itu benar-benar telah dicekam oleh mimpi mereka masing-masing, sehingga kedatangan kereta liuan itu sama sekali tak menggoyahkan tidur mereka. Lokeng dan Lohai yang amat setia itu membawa kereta tersebut ke penginapan. Suara roda besinya yang geludak-geluduk itu terdengar amat nyaring dan berkumandang memenuhi jalanan. Dari jauh suaranya seperti genderang perang yang ditabuh di malam hari, nikmat namun juga menggetarkan hati. Kereta itu berhenti di depan penginapan. Lohai turun membukakan pintu dan mempersilahkan liuan dan Tio Chiu-in untuk menemui pemilik penginapan itu sendiri. Tio Chiu-in, malam ini kita beristirahat dulu di penginapan ini. Besok pagi kita lanjutkan usaha kita untuk mencari adikmu. Marilah, kau tidak usah curiga atau ragu-ragu. Aku telah mengenal dengan baik pemilik penginapan ini. Lokeng dan Lohai telah memesan dua kamar untuk kita berdua. Aoyo. Sesaat Tio Chiu-in masih merasa ragu. Tapi di lain saat melihat kesungguhan hati liuan, hatinya menjadi tenteram pula. Baiklah, tuaku, desahnya pelan tanpa berani memandang liuan. Bagus. Nah, Lokeng dan Lohai, kalian kembalilah ke pondok kita di tengah umpang itu. Tunggulah aku di sana. Pemuda itu memberi perintah kepada pembantunya. Demikianlah, seperti yang telah diceritakan di bagian depan, malam itu Tio Chiu-in sama sekali tak bisa memejamkan matanya. Bayangan wajah Siowin yang lincah dan bandel itu selalu melintas dan menggoda hatinya. Adiknya itu memang nakal dan usil sehingga seringkali sangat menjengkelkan hatinya. Tapi bagaimanapun juga gadis itu adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya di dunia ini. Untuk kesekian kalinya Tio Chiu-in menarik napas panjang. Panjang sekali, ia mengenang nasibnya. Nasib perjalanan hidupnya dengan Siowin, adiknya. Sejak kecil mereka diasuh oleh gurunya, Giam Pitseng, seorang tokoh aliran Imbiangkau. Menurut cerita gurunya, dia dan adiknya dulu diambil dari dekapan seorang nelayan tua yang mati akibat kebiadaban bajak laut yang menjarah raya kampungnya. Nelayan Shityo itu menitipkan dia dan adiknya kepada Giam Pitseng agar dirawat seperti anaknya sendiri. Kebetulan Giam Pitseng juga tidak memiliki anak istri pula, sehingga kedatangan dia dan adiknya itu benar-benar sangat membahagiakan hati pendekar Pit, Pena, tersebut. Dia dan Siowin benar-benar dianggap sebagai anak sendiri, dia suh dan diberi pelajaran ilmu silat tinggi. Waktu itu dia sudah berusia enam tahun, sementara Siowin berumur tiga tahun. Menurut Giam Pitseng, dia dan Siowin adalah anak-anak yang cerdas dan cerdik, sehingga semua pelajaran ilmu silat dan ilmu sastra yang diberikan oleh gurunya itu cepat sekali diserap dan diterima. Namun demikian sesekali gurunya itu masih mengeluh karena mereka berdua adalah wanita. Gurunya juga menginginkan seorang murid lelaki yang akan diwarisi ilmunya Ho'ang Pithoat. Dan keinginan Giam Pitseng itu akhirnya terkabul juga. Setelah mengasuh dia dan Siowin selama empat tahun, suatu hari Giam Pitseng membawa seorang anak lelaki berusia 12 tahun ke rumah. Anak yang lebih tua dua tahun dari dia itu bernama Tan Sin Lun, putra seorang kepala desa, sahabat Giam Pitseng. Meskipun lebih dulu berguru kepada Giam Pitseng, tetapi dia dan Siowin memanggil Suheng kepada Tan Sin Lun hubungan mereka bertiga sangat baik dan rukun seperti saudara sekandung saja. Hal itu berlangsung hingga mereka menjadi dewasa. Setelah menjadi dewasa itulah lambat laun tali hubungan mereka semakin berubah. Kata orang, dia dan adiknya memiliki wajah yang sangat cantik sehingga orang-orang selalu memandang kagum kepada mereka. Dan anggapan seperti itu akhirnya menular pula kepada Tan Sin Lun, Suhengnya. Tanpa disadarinya Suhengnya itu jatuh cinta kepadanya. Dan rasa cinta itu selalu diperlihatkan oleh Suhengnya apabila tiada seorang pun di dekat mereka. Selama ini dia memang belum paham akan perasaannya sendiri. Ia memang menyukai Tan Sin Lun, karena sejak kecil mereka selalu bersama-sama. Tapi ia tidak tahu, rasa sukanya itu berdasarkan rasa cinta atau cuma rasa sayang saja. Ia memang senang selalu berdekatan dengan Suhengnya itu, tapi selama ini ia tak pernah berpikir atau membayangkan bahwa ia akan menjadi suami istri dengan Tan Sin Lun. Dan selama ini ia hanya berpikir bahwa Tan Sin Lun adalah pemuda yang baik hati dan berjiwa ksatria. Itu saja. Lain tidak. Itulah sebabnya ketika kemarin siang Tan Sin Lun mencium pipinya, ia menjadi tersinggung dan marah. Sekali lagi Tio Chiwain menghela nafas panjang. Tiba-tiba saja bayangan Li Wan berkelebat di depan matanya. Pemuda yang baru dijumpainya kemarin siang itu seperti telah dikenalnya bertahun-tahun. Wajahnya, kepandainya, sikapnya serta semua tindakannya, rasanya selalu mengundang kagum di hatinya. Tiba-tiba Tio Chiwain menjadi jengah sendiri. Belum-belum ia telah memperbandingkan Li Wan dengan Tan Sin Lun. Tok! 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 Tio Chiwain terkejut. Pintu kamarnya diketuk orang. Bergegas turun dari pembaringan dan mengenakan baju luarnya. Sebelum membuka pintu ia merapikan dulu rambutnya. Selamat pagi, gadis Hayu Li Wan memberi salam. Eh oh, pukul berapa sekarang Tio Chiwain menjawab gugup. Tiba-tiba berhadapan dengan orang yang baru saja dilamunkan membuat gadis itu gugup tidak keruan. Untunglah Li Wan seorang pemuda yang pandai bicara, sehingga rasa kikuk dan malu yang mengharu biru di hati Tio Chiwain segera menghilang pula. Hei, kau jadi mencari adikmu tidak? Hari sudah siang. Lihatlah, matahari telah berada di atas atap. Mengapa kau belum bangun juga? Apakah mimpimu indah sekali? Ah ah, tahulah aku. Kau tentu bermimpi jadi pengantin, sehingga kau menjadi segan untuk bangun. Pengantin lelakinya tentu, tentu. Tanda petik. Apa ah ah? Coba, siapa? Siapa sebutkan? Sekali kau kesalahan omong, aku akan pergi dan tak mau kenal kau lagi seru Tio Chiwain gemas. Matanya membelalak, pipinya merah. Li Wan meringis dan tak berani menggoda lagi. Maaf, Chiwmoy. Jangan marah. Aku cuma ingin bercanda denganmu. Entah mengapa, pagi ini hatiku merasa gembira bukan men, sehingga rasanya aku jadi ingin menggoda siapa saja yang kutemui. Tio Chiwain mencibirkan mulutnya. Huh, dasar. Kalau mau bercanda lihat-lihat dulu orangnya. Jangan asal sambar saja. Huh, coba katakan terus terang. Siapa yang hendak kau sebutkan sebagai pengantin? Lelaki. Suhengku, bukan seragahnya kemudian dengan nada tetap marah-marah. Ha'a ahli Wan berdesah kaget. Mulutnya terngana, matanya melotot. Sungguh mati aku tak bermaksud mengatakan seperti itu. Sumpah. Kini giliran Tio Chiwain yang tercengang keheranan. Kau tidak bermaksud mengatakan seperti itu. Lalu, lalu apa yang hendak kau katakan suara Tio Chiwain merendah? Wajahnya menjadi pucat. Mendadak air muka liwan menjadi merah padam. Sikapnya menjadi kikuk dan kemalu-maluan, persis seperti pengantin yang sedang dipertemukan di depan tamu. Apa? Apa yang hendak kau katakan tadi Tio Chiwain mendesak penasaran? Sambil cengar-cengir liwan memandang Tio Chiwain. Masih kelihatan rasa takutnya kalau-kalau gadis itu akan menjadi marah lagi. Aku tadi ingin mengatakan bahwa, pengantin prianya adalah aku sendiri. Akhirnya pemuda itu berani juga mengatakannya. Wajah yang putih mulus itu tiba-tiba berubah menjadi merah seperti udang direbus. Tanpa mengatakan apa-apa lagi pintu kamarnya dibanting. Chiwumoi! Chiwumoi! Maafkanlah aku liwan berseru sambil berusaha membuka pintu itu dari luar, tapi tidak bisa. Tio Chiwain menguncinya dari dalam. Wah, gawat! Dia benar-benar marah sekarang. Huh, inilah akibatnya kalau orang suka bergurau liwan menggerutu sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dengan lesu pemuda itu melangkah meninggalkan kamar Tio Chiwain. Wajahnya yang semula cerah dan gembira itu kini kelihatan susah dan sedih. Hatinya sungguh-sungguh amat menyesal telah menggodat Tio Chiwain tadi. Seharusnya dia tidak omong semelarangan di depan Tio Chiwain yang sedang bersusah hati karena kehilangan adiknya itu. Tapi apa hendak dikata, nasi telah menjadi bubur. Mulutku ini kadang-kadang memang terlalu ceriwis, sehingga sering membuat gara-gara. Liwan lalu melangkah ke ruang makan. Di ruangan yang luas itu sudah banyak orang, sebagian besar adalah tamu-tamu yang menginap di rumah penginapan itu sendiri. Rata-rata mereka telah bersiap-siap untuk meninggalkan penginapan itu. Ada yang hendak meneruskan perjalanannya, ada pula yang akan pulang ke kampung setelah menyaksikan perayaan tahun baru yang sangat meriah kemarin. Chuan Liu, ah, hampir saja kami kehilangan jejak Chuan tadi malam. Untunglah ada seorang teman kami yang melihat Chuan masuk ke penginapan ini, tiba-tiba terdengar suara orang menegur. Liwan menoleh. Seorang pemuda gagah bangkit dari kursinya dan bergegas menghampiri dirinya. Liwan segera mengenalnya sebagai Kujingsan, pemuda yang ditemuinya tadi malam di Kulilpek Kok Liu. Oh, saudaraku Jingsan rupanya. Bagaimana saudaraku tahu aku menginap di sini Liwan menyambut teguran pemuda itu dengan ramah pula. Ah, mudah saja. Bukankah di kota ini banyak anggota Kaipang yang berkeliaran? Chuan Liu marilah kita duduk semoja saja di sana. Nanti ku perkenalkan dengan Suhengku. Dia baru saja datang di kota ini beberapa saat yang lalu. Dia ingin sekali berkenalan dengan Chuan Liu, sekalian mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan Chuan membebaskan sumui kami. Liwan memandang kemeja yang ditunjuk oleh Kujingsan di sana telah berdiri seorang pemuda tampan bertubuh tinggi tegap bersama Song Li Chu. Mereka berdua tampak tersenyum menantikan kedatangannya. Liwan menjadi kikuk dan tidak enak hati. Wah, saudaraku terlalu membesar-besarkan masalah sepele seperti itu. Aku malah menjadi malu, Liwan menggerutu, tapi terpaksa menurut saja ketika lengannya ditarik Kujingsan ke mejanya. Pemuda bertubuh tinggi tegap itu memberi hormat kepada Liwan dan mempersilahkan Liwan untuk duduk di depannya. Dengan berat hati Liwan. Terpaksa mengikuti saja kemauan mereka. Maaf, kami telah mengganggu saudara Liwan pagi ini. Pemuda tinggi tegap itu membuka pembicaraan. Perkenalkan, aku yang rendah adalah saudara seperguruan tertua dari Kujingsan dan Song Li Chu ini. Namaku Kwe Tek Hun. Atas nama adik. Adikku ini aku mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan saudara Liwan tadi malam. Liwan tersenyum dan melirik ke arah Song Li Chu, tapi yang dilirik sedang asyik mengawasi toa suhengnya yang gagah ganteng itu. Ah, saudara Kwe, kau keliru. Aku sama sekali tidak merasa telah membantu saudaraku Jingsan dalam membebaskan Nona Song Li Chu. Dia sendirilah yang sebenarnya telah membebaskan sumuinya. Aku hanya kebetulan saja di sana, karena aku juga sedang mencari adikku yang hilang, Liwan cepat menyanggah perkataan Kwe Tek Hun. Sambil berkata Liwan menepuk pundakku Jingsan, seakan-akan hendak mengatakan bahwa yang sebenarnya sangat berjasa di dalam pembebasan Song Li Chu itu adalah Kwe Jingsan sendiri. Bukan dirinya. Kwe Jingsan tampak tersipu, namun kilatan matanya menunjukkan bahwa ia sangat senang dan bangga mendengar perkataan tersebut. Berkali-kali matanya yang polos jujur itu menatap ke arah sumuinya, walaupun Song Li Chu sendiri tampak acuh-ta'acuh terhadapnya. Gadis cantik itu masih tetap memandangi Kwe Jingsan yang tampan dan gagah. Diam-diam Liwan menghela nafas. Ia melihat sesuatu yang kurang serasi di antara mereka. Tampaknya ada jalinan cinta segitiga yang ruwet di antara tiga saudara seperguruan itu. Cinta, cinta. Kau memang aneh. Kadang-kadang kau bisa membuat orang merasa sangat berbahagia. Namun seringkali pula kau membuat orang menjadi sangat menderita. Hem Liwan mengeluh di dalam hati. Melihat tamunya termenung diam seperti sedang memikirkan sesuatu, Kwe Etek Hun cepat menghibur. Saudara Liwan, Bagaimanapun juga kami tetap menganggap bahwa kau telah membantu kami membebaskan Song Li Chu. Dan untuk membalas kebaikan saudara Li Wu itu kami telah berjanji pula akan membantu mencari adik saudara Li Wu yang hilang. Bahkan kami juga akan meminta pertolongan orang-orang Tia Tung Kaipang untuk mencarinya. Wajah Liwan menjadi cerah dengan tiba-tiba. Usul Kwe Etek Hun itu benar-benar amat bagus dan mengembirakan hatinya. Dengan pertolongan orang-orang Kaipang, jejak Tio Xiaowin tentu akan mudah diketahui. Bukankah ratusan anggota Tia Tung Kaipang yang ada di daerah itu setiap harinya selalu tersebar di segala tempat? Bukan mustahil salah seorang di antaranya pernah melihat kepergian Tio Xiaowin. Terima kasih, saudara Kwe E. Terima kasih. Aku sungguh-sungguh sangat kegembira dan berterima kasih sekali bila saudara Kwe dan kawan-kawan dari Tia Tung Kaipang mau membantu aku mencari adikku. Kwe Etek Hun tersenyum puas. Bagus. Kalau begitu mau tunggu apa lagi? Marilah kita sekarang menemui Jeng Bin Lokai, pengemis tua bermuka seribu, yang kebetulan berada di kota ini. Nanti aku yang akan berbicara kepadanya. Jeng Bin Lokai? Siapakah di Ali Wan bertanya pelan? Dia adalah Ho Pang Chu, wakil ketua, Tia Tung Kaipang. Kepandainya amat tinggi, terutama di bidang berdandan dan menyamar, sehingga ia diculuki orang Jeng Bin Lokai. Dia pula lah yang telah mendandani ku jingsan tadi malam. Apakah dia juga ikut datang di kuil Pek Kok Byo tadi malam? Benar. Dia memang ikut memimpin anak buahnya di halaman kuil itu. Bahkan dia sempat mengutarakan kekagumannya ketika Chuan Liu dengan amat berwibawa menghentikan pertempuran dari atas pendapa. Namun ketika dia ingin bersuah dan berkenalan, ternyata Chuan Liu sudah pergi. Ku jingsan yang sejak duduk di kursi tadi hanya berdiam diri saja, tiba-tiba menjawab pertanyaan Li Wan. Ah, maaf, aku memang segera meninggalkan tempat itu tadi malam. Aku tidak ingin mengganggu. Tanda petik. Suara Li Wan sekonyong-konyong mi rendah. Begitu pula halnya dengan tamu-tamu yang lain. Suara percakapan dan obrolan yang ramai di dalam ruangan itu mendadak menurun, bahkan hampir terhenti sama sekali. Semua matu memandang keluar. Kepintu yang menghubungkan ruang makan tersebut dengan pendapa depan. Seorang gadis remaja yang cantik sekali, berusia antara 16 atau 17 tahun, dengan pakaian dan perhiasan mahal, tampak melangkah lincah ke dalam ruangan itu. Tubuhnya yang kecil namun berbentuk indah itu melenggang sedikit genit ke arah meja yang kosong. Sikapnya sangat tenang dan berani, bahkan terasa agak dingin dan penuh. Percaya diri, sehingga orang-orang yang ada di dalam ruangan itu tak ada yang berani bersikap. Kurang ajar. Apalagi ketika gadis cantik itu meletakkan kipasnya di atas meja. Sebuah kipas yang sangat aneh karena kipas tersebut terbuat dari lembaran baja tipis bermata. Tajam. Seorang pelayan bergegas menghampiri dan menanyakan keinginan gadis itu. Kau siapkan masakan apa saja yang paling enak di rumah makanmu ini untuk lima orang lelaki dan seorang wanita, lalu hidangkan di atas meja ini. Nih, kau bawa sekalian uang pembayarannya. Gadis itu berkata nyaring seraya memberikan uang dua cil perat. Suaranya terdengar bening dan merdu sehingga pelayan itu menjadi bengong seperti orang yang kesengsem mendengarkan suara buluh perindu. Pelayan itu menjadi gugup dan salah tingkah melihat uang sebanyak itu. Ini, ini, eh, ini terlalu banyak, si ochia. Satu tel pun sudah lebih dari cukup untuk memenuhi meja ini. Tanda petik. Sudahlah. Kau bawa saja uang ini. Aku memang sengaja membayar dua kali lipat. Tapi ingat. Kalau masakanmu tidak bisa memenuhi seleraku, nasibmu dan nasib rumah makanmu ini benar-benar akan menjadi jelek sekali. Nah, pergilah. Metu yang bulat indah itu menatap dingin seperti mengandung ancaman, membuat pelayan itu meremang bulu kuduknya. Entah mengapa sikap gadis cantik itu benar-benar amat berwibawa dan menggiriskan hati. Babaik, si ochia. Tanda petik. Hampir serentak para pengunjung restoran itu menghela nafas panjang. Dalam waktu yang cuma sesaat tadi mereka seperti disugui sebuah pemandangan yang menegangkan. Demikian pula halnya dengan Liwan dan Kwe Tekhaun. Bersaudara. Tak terasa sikap dan tingkah laku gadis cantik itu telah mampu merampas dan mempengaruhi perhatian mereka berempat. Saudara Kwe mengenal dia Liwan bertanya perlahan kepada Kwe Tekhaun. Pemuda tinggi tegap itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku belum pernah melihat dia. Tapi kipasnya itu tiba-tiba pemuda itu menghentikan kata-katanya. Matanya memandang ke arah pintu yang menghubungkan ruangan itu dengan ruang dalam. Semua pengunjung yang sudah mulai mengobrol lagi itu sekonyong-konyong menghentikan pula obrolan mereka seperti halnya Kwe Tekhaun. Pandangan mereka juga tertuju pula ke pintu dalam, ke arah Tio Chiu In yang mendadak keluar menuju ruang makan tersebut. Tidak seperti biasanya, kali ini Tio Chiu In memang berdandan sedikit luar biasa. Tubuhnya yang tinggi lentur itu dibalut pakaian berwarna hijau muda, sehingga kulitnya yang putih halus itu tampak semakin cerah dan segar dipandang mata. Rambutnya yang biasanya cuma dikepang dan dibiarkan terurai di belakang punggungnya itu sekarang disanggul ke atas seperti layaknya gadis-gadis pingitan. Maka tidaklah mengherankan bila wajahnya yang sudah ayu itu menjadi semakin cantik seperti bidadari. Gila! Rasanya seperti bermimpi saja, melihat dua bidadari di pagi hari seorang tamu yang duduk di sebelah meja liuan berdesah tak terasa. Ternyata kali ini KW Etek Hun juga tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Matanya menatap tak berkedip ke arah Tio Chiu In yang melenggang lembut mendekati mereka berempat. Dan matanya mungkin akan terus melotot kalau Song Lee Chiu tidak segera menggamit lengannya dengan perasaan tak senang. Huh Song Lee Chiu yang mendadak merasa seperti kehilangan kecantikannya di depan gadis-gadis ayu yang baru saja datang itu bersungut-sungut kesal.